Sedara Partai Nasdem menyatakan sikap menerima hasil pemilu yang telah diumumkan KPU Rabu Malam. Ketua Umum Nasdem, Surya Palo, juga mengucapkan selamat pada para pemenang pemilu termasuk Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Meski demikian, Palo juga menyinggung upaya tim Nas Amin yang akan mengajukan gugatan ke MK. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rangka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Kelima, Partai Nasdem mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari tim Nas Anin untuk TMK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya.